Intro Assalamualaikum, halo jumpa lagi dan akhirnya datang juga HP gaming terjangkau dari Realme, yakni Narzo 5T Untuk harga dan link sellernya saya cantumin saja di kolom deskripsi Langsung kita cek ke belakang, nah disini ada beberapa spesifikasinya CPU nya sudah pake Mediatek Helio G96 Gaming Processor Mantap sekali ya Lalu layarnya sudah mendukung 120Hz Ultra Smooth Display Berikutnya support 33W Dark Charge, lalu baterainya 5000mAh ya Dan disini varian memorinya 4GB, lalu ROMnya 64GB, dan warnanya hitam balap Oke, saya tampilkan saja spesifikasi lengkapnya di layar sambil buka boxnya ini Oke, yang pertama kepala chargernya disini outputnya 5V 2A 10W Lalu 5V sampai 11V 3A, maksimal 33W Lanjut lagi kabel charger USB Type-C Dan yang di kotak kecil ini dengan tulisan fill the power kita cek apa saja di dalamnya Ada SIM Ejector Lalu berikutnya buku panduan dan kartu garansi Dan dapet juga softcase nya Nah yang terakhir ini dia Narzo 5T, masih pake plastik, saya buka dulu Oke, wah cakep nih Keren ya ada efek karbon seperti ini Ya sudah habis semua isi dalam paketnya, saya rapihkan dulu yang ada di atas meja ini, di skip saja Ya ini dia tampilan desain casing belakangnya, memang maco sekali ya Ala karbon kevlar dengan sentuhan glossy, memang keliatan kayak mobil balap ya Apalagi tulisan Narzo ini pake warna gold atau warna emas, bakal lebih keliatan Lamborghini nya Ya untuk desain Narzo kali ini memang cakep ya Di frame samping dibikin tegas seperti ini, dengan polesan cat yang mengkilat, jadi lebih premium Di sebelah kanan ada tombol power, yang multifungsi dengan fingerprint Bagian atas polosan saja, lalu di sisi lainnya tombol volume Dan ruang sim card yang sudah triple slot Lalu di bagian bawah lubang jack audio 3.5mm Lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan grill speaker Lanjut ke bagian belakang dengan desain kamera yang detail banget Nampak disini finishingnya apik sekali ya Ada triple AI kamera, dengan kamera utama 50MP Aperture F1.8 Dan dua lensa lagi masing-masing berukuran 2MP Aperture F2.4 Untuk lensa makro dan lensa black and white Lalu ke sisi depan terhampar layar 6,6 inci Beresolusi Full HD, tepat di bagian atasnya ada earpiece Dan kamera selfie berbentuk punch hole kekinian 16MP Aperture F2.0 Nah ini dia tampilan awalnya seperti ini Untuk kedalaman warna dan detailnya cakep ya, gak ada masalah Kita cek bagian tentang ponselnya Disini versi realme UI nya 2.0 Lalu versi Android nya sudah 11 Prosesor Helio G96 RAM nya disini 4GB Lalu kita cek yang lainnya Untuk bagian display nya seperti biasa disini ada dark mode Lalu ada e-comfort Disini juga bisa setting temperatur layar Lalu berikutnya smart service Disini ada smart driving Ada riding mode Lalu di bagian tools juga disini ada gesture motion Screenshot, screen recording Assistive ball Quick return bubble Smart sidebar Seperti ini Ya ini smart sidebar Lalu bisa juga split screen Nah sekarang kita langsung tes fingerprint nya Tadi saya sudah setting Oke Ya nampak disini responsif sekali ya Nah disini juga saya sudah install beberapa aplikasi ya Seperti sensor box Kita cek Nah disini gyroscope nya ada ya Kita cek skor Antutu nya Tadi saya sudah tes juga Nah disini skor Antutu nya lumayan gede ya 290 ribuan Udah cocok banget lah buat main game Nanti kita tes main PUBG ya Di terakhir Sekarang kita cek dulu fitur kameranya Nah di bagian paling atas disini ada HDR Ada AI camera Lalu ada filter Nah berikutnya disini ada Google Lens Lalu ada mode beauty juga Kita cek ke samping disini ada mode malam Lalu untuk videonya disini resolusinya hingga 1080p saja ya Tidak ada keterangan berapa fps nya Lalu ada mode portrait Mode 50 megapixel Lalu di bagian lainnya disini ada dual view video Ada slow motion Ada time lapse Ada film Ada mode pro Panorama Text scanner Dan ultra macro Oke Kita cek dulu nih kamera belakangnya Saya foto-foto dulu Nah kelihatan di layar disini jernih sekali ya Wah mantep nih Untuk shutter speed nya juga cepat Nah sekarang kita cek kamera depannya Saya coba foto dulu Nah ini dia hasil foto kamera depannya Wah kelihatan detail sekali ya Nampak jernih disini Dan ini kamera belakangnya Wih cakep nih Warnanya vibrant ya Cakep Oke lanjut kita langsung main game PUBG ya Ya kita cek dulu bagian pengaturannya Kita cek grafik Nah disini secara default Grafis nya ada di SD ya Lalu frame rate nya ada di height Kalau kita ubah di smooth Disini frame rate nya bisa ultra Oke Saya coba SD height saja Lalu kita cek nih sensor gyroskop nya Di bagian training saja ya Oke kita ambil dulu senjata Oke Lalu kita ambil scope nya Nah kita coba disini saja ya Nah kalau saya lihat disini Grafis nya oke ya Warnanya juga gak pucat Nah kita coba motion nya Oke Disini Cepet ya responsif Akurat Lalu kita cek scope nya Ya kelihatan disini Responsif sekali ya Dan stabil Gak ada masalah disini Oke langsung kita ke arena saja Oke sudah terjun nih Kalau dilihat dari warnanya Wah cakep banget ya Saya rasa gak ada masalah Gameplay nya Lancar sekali disini Kita ambil senjata dulu Ya so far aman sekali ya Dengan settingan SD height Kalau di setting smooth ultra Ini pastinya lebih Lancar lagi ya Ini mantap banget nih Untuk settingan ini Saya rasa Nyaman sekali dilihat Detail Warnanya tajam Dan belum menemukan Adanya yang Bikin stuck ya Atau yang bikin Game nya berhenti Meskipun sedikit Ada beberapa fan drop Masih kelihatan nyaman lah Sip mantep Ternyata ada di belakang Saya rasa lancar sekali Pakai realme narzo 50 Main game PUBG Dengan settingan SD height Kalau sedikit Frame drop Wajar saja Ya saya rasa Sampai disini saja ya Main game PUBG nya Sementara ini Lancar banget Kalau frame drop Sip dikit ya Untuk full reviewnya Ditunggu saja ya Nanti Sekian saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah nur pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya